Ibu yang terkasih, kalau setiap Pasca, kita memperbaharui janji baptis kita. Sangat menarik di sana. Mengapa? Karena kita akan mengatakan, saya setia pada Iman Katolik, saya menolak kuasa jahat, saya menolak kuasa setan. Tetapi apakah sungguh pada keseharian kita melakukan hal itu? Jadi sangat menarik bahwa rupanya banyak di antara kita yang NATO ini hanya bicara, hanya mengetahui, tetapi rupa-rupanya tidak melaksanakan atau kurang melaksanakan. Ini ada satu berita. Berita ini diturunkan oleh UK News. Ini warta berita katolik. Lalu mengatakan begini, setiap hari dari tahun 2017 sampai tahun 2020, itu setiap hari terjadi perceraian sebanyak 1.100 pasangan. Mudah-mudahan orang katolik tidak termasuk di dalam 100.000 perceraian per hari, menurut berita ini. Berarti kalau saya hitung, dari 2017 sampai 2020, berarti tiga tahun, berarti ini hasilnya. 1.204.500 pasangan yang sudah diserai. Itu angka minimal. Perkahwinan katolik setia sampai mati, dalam segala kondisi kehidupan. Maka kalau Bapak-Ibu masih mengingat janji perkahwinan itu, lalu Bapak-Ibu biasanya mengatakan begini, di hadapan Allah dan di hadapan gereja, saya, lalu sebutkan nama Anda, mengambilmu, lalu menyebutkan nama pasangan Anda, menjadi pasangan saya, suami atau istri, untuk seumur hidup saya, dalam untung dan malang, dalam sakit dan sehat. Ini sebenarnya mau mengatakan dalam segala kondisi kehidupan. Nah, sebutlah saya katakan tadi, itu di dalam Injil Matius, 19 ayat 5-6, Markus 10 ayat 8-9, lalu kita hukum kanonik, kanon 1055, atau kanon 1141, hanya kematianlah yang memisahkan pasangan suami istri. Tapi, ini saya bekerja di tribunal, di pengadilan gereja Kuskupan Bandung, tetapi juga ada banyak orang katolik yang melakukan perceraian. Hanya kita bersyukur bahwa memang, walaupun di luar sana banyak sekali perceraian, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, tidak begitu meningkat di dalam gereja katolik. Tetapi, kita tidak menutup mata bahwa ada juga perceraian itu. Maka kita, pada malam hari ini, dan juga ke depan, kita memanggil dan mendukung umat kita, supaya tidak melakukan yang namanya perceraian. Perceraian bukan solusi untuk masalah keluarga. Karena itu justru bisa melukai pasangan, dan melukai anak-anak, dan komunitas gereja. Dan seumur hidup, bapak dan ibu itu akan terluka-luka. Iman kokoh kuat. Pelaku firman adalah orang yang mendirikan rumah di atas batu. Batu kokoh. Tidak mudah goyah. Orang ini tidak akan meninggalkan iman akan Tuhan Yesus. Bahkan ia menjadi saksi. Memelihara dan mempertanggungjawabkan iman. Itu juga kita bisa melihat di dalam kitab hukum kanonik, kanon 750 dan kanon 752. Di sini dikatakan sangat menarik. Di kanon 750 itu kita harus taat. Kita harus setia pada semua ajaran gereja. Kitab suci, ajaran moral, ajaran Bapak Paus, para usku, semuanya. Itu kita harus setia pada itu. Tetapi juga di dalam kanon 752 ini ada yang menarik. Dikatakan di sana bahwa bukan persetujuan. Jadi kalau ada ajaran, bukan pertama-tama kita setuju. Tetapi yang dituntut dari kita adalah kita mentaatinya. Ini yang sangat penting. Karena bisa jadi, kita kurang paham. Dan karena kurang paham, lalu kita tidak setuju. Padahal ajaran itu sendiri sudah melalui discernment. Sudah melalui pergulatan. Sudah melalui pendalaman dari Bapak-Bapak gereja. Paus dan Usku. Nah, jika hanya pendengar dan tidak menjadi pelaku firman, itu ibarat orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Berarti raku. Mudah goyah. Seperti dalam foto ini. Orang ini sangat mudah meninggalkan iman akan Tuhan Yesus. Bahkan ia tidak setia menjadi saksi. Kalau ditanya sedikit, sudah kabur. Jadi kalau misalnya ditanya mengenai alat ritunggal. Bapak-Ibu, silakan jelaskan alat ritunggal. Seperti apa dalam iman bericap? Langsung kabur. Atau dikatakan, kok Tuhan Allah dikatakan beranak? Bagaimana menjelaskannya? Langsung kabur. Karena tidak mampu menjadi saksi. Tidak mampu menjelaskan. Dan barangkali juga tidak mengimani. Atau kurang mengimani. Jadi tidak memelihara dan tidak mampu mempertanggungjawabkan iman. Maka ini di dalam kanon 750, kita harus waspada kepada mereka yang menjadi bidah. Bidah itu aliran-aliran sesat. Dan skisma. Skisma itu orang-orang yang akhirnya memisahkan diri dengan gereja katolik. Saya sedih sekali. Sekarang ini terbuka juga karena di media online ini. Itu juga ada yang membuat channel YouTube hanya untuk menjelaskan bahwa konsidifatikan kedua itu ajaran sesat. Itu coba bayangkan Bapak Ibu. Itu konsidifatikan kedua itu berlangsung cukup lama. Dari tahun 1962 sampai 1965. Lalu ada orang yang tidak ikut dalam prosesnya. Dan juga mungkin belum semua dia baca. Juga termasuk tafsirannya. Prosesnya seperti apa. Perdebatan. Lalu usulan berbagai ini dan itu. Lalu mengatakan ini aliran sesat. Lalu mulai mengecek gereja. Merendahkan gereja. Merendahkan paus. Merendahkan Bapak-Bapak gereja. Itu bisa kita temukan di dalam channel YouTube. Itu sangat menyedihkan. Dan masih mengatakan, saya Katolik. Jadi itu menyedihkan sekali. Jadi apakah orang ini pelaku firman? Saya mengatakan, tidak. Jangan juga hanya naho. Itu no action here only. Yaitu tanpa tindakan, tapi mendengarkan saja. Nah, bisa kita lihat ini juga di dalam Yaakobus bab 1, ayat 22-25. Mengingatkan kita agar sungguh menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak mendemikian, kamu menipu diri sendiri. Dalam arti, dibapti sebagai Katolik, tapi tidak berlaku setia sebagai pemimpin Kristus. Itu ada banyak. Dibapti secara Katolik. Bahkan ada yang dibaptis dewasa, tapi pada akhirnya meninggalkan Katolik. Atau tidak berlaku setia sebagai pemimpin Kristus. Bapak-Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, para susu dan para romo, itu kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah hukum yang memerdekahkan. Itu juga di dalam Yaakobus tadi. Hukum kebenaran. Jika seseorang bertekun menjadi pelaku firman, ia tak mungkin lekas melupakannya. Bertekun ini sangat penting. Bapak-Ibu, saya itu pernah menjadi guru. Enam tahun saya menjadi guru di SMP dan di SMA. Saya itu punya pengalaman begini. Saya itu pernah memperhatikan anak didik saya. Dan mereka itu ada sekelompok orang. Saya memperhatikan. Nah, sekelompok orang ini itu selalu mengatakan kata-kata kotor. Jadi dia omong apapun, dia mengatakan kata-kata kotor. Dia bercanda kepada temannya, kata-kata kotor. Dia bertemu dengan temannya, kata-kata kotor. Nah, suatu saat saya memperhatikan, itu dia dikejutkan atau dikagetkan oleh temannya. Maka, kata yang pertama sekali kedua adalah kata-kata kotor ini, yang sering dia ucapkan. Jadi saya mau mengatakan bahwa, apa yang kita ulang-ulang, itu menjadi kebiasaan. Dan apa yang menjadi kebiasaan, itu menjadi karakter. Dan kalau sudah menjadi karakter, itulah yang paling dekat dengan kita. Itulah harta milik kita. Dan itu juga yang kita bagikan kepada orang lain. Maka kalau yang baik yang kita ulang-ulang, kalau yang baik yang kita biasakan, maka itu juga yang paling dekat dengan kita dan menjadi harta kita. Tetapi sebaliknya, kalau yang kita biasakan yang kurang baik, yang tidak baik, perbuatan-perbuatan melawan Allah, melawan gereja, perbuatan dosa, maka itu juga yang sangat dekat dengan kita. Maka jangan hera Bapak Ibu yang terkansi, kalau setidaknya ada orang yang cepat sekali memaki atau mengeluarkan kata-kata kotor karena itulah yang dia biasakan dalam hidupnya. Maka itu juga yang paling dekat dengan dia. Jangan heran dengan itu. Itu sudah menjadi tabiaknya, kebiasaannya, karakternya. Maka kalau kita mau menjadi pelaku firman, harus terbiasa menjadi pelaku firman. Tidak mungkin menjadi pelaku firman ujuk-ujuk. Tiba-tiba tidak harus dibiasakan. Saya bersyukur karena saya dilahirkan dalam keluarga yang kuat kekatolikan. Itu waktu saya kecil dan sampai sekarang, kami itu selalu bernyanyi pada malam hari dan setelah bangun. Jadi orang tua kami itu mengumpulkan kami dan kami berdoa sambil bernyanyi. Jadi ada lagu pembukanya, lalu setelah lagu pembuka, lalu ada doa, setelah doa ada berkat dari orang tua kami. Dan menyebut nama kami satu persatu. Dan itu tertanam di dalam diri kami. Bahwa doa itu menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kami. Jadi pelaku firman itu juga kita rasakan di dalam keluarga. Terutama di dalam keluarga. Firman adalah Tuhan Allah sendiri. Kita bisa membaca itu di dalam Yohanes bab 1 ayat 1. Saya membaca bahasa latin karena ini bagus sekali. In principio erat verbum. Et verbum erat aput deum. Et deus erat verbum. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Penukasi, karunia, dan kebenaran. Maka kalau kita menjadi pelaku firman, mau mengatakan menjadi pelaku kehendak ilah. Mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah. Oleh Isu sendiri. Jadi itu yang kita perjuangkan sebagai pengikut Kristus dalam hidup kita. Tentu saja Bapak Ibu yang terkasih kita terkadang jatuh. Tapi harus bangkit kembali. Kita bukan manusia yang sempurna. Ada juga itu di dalam kitab cuci. Kita orang berdosa. Dan kita harus rendah hati mengatakan itu. Bahwa saya Tuhan penuh dengan kedaginan. Saya memiliki hasrat kemanusiaanku. Maka mohon kekuatan dari Allah karena pertumbuhan itu atau menjadi pelaku firman itu juga adalah rahmat, karunia dari Allah. Dalam Lukas 11 ayat 28. Menjadi... Maaf, Pastor. Maaf, saya. Slide-nya belum dijalankan, Pastor. Slide. Oke. Ini udah ya? Belum masih halaman pertama, Pastor. Masih judulnya pelaku firman. Berarti saya stop lagi ya? Apakah sudah? Sudah, Pastor. Sudah? Ya. Ini udah ya? Sampai Lukas 11 ya? Ya. Lukas 11 ayat 28. Menjadi pelaku firman mesti disertai dengan kesetiaan. Perjuangan, kesabaran. Yesus berkata bahwa hanya pelaku firman yang benar-benar diberkati. Tetapi ia berkata yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Sebenarnya memelihara ini adalah melakukan dengan ta'ah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih itu ada fenomena. Barangkali itu fenomena ini hanya fenomena gunung es. Masih banyak yang lain. Sebagian memandang agama sebagai performance. Pertunjukan. Maka, kalau datang ke gereja yang diharapkan adalah kepuasan menyaksikan. Jadi, yang dia lakukan itu menyaksikan. Bukan lagi keterlibatan dalam persekutuan. Jadi, bukan melibatkan diri, tapi menyaksikan. Bagus enggak lektornya tadi? Cara bacanya? Ada yang salah enggak? bagaimana homili pastornya? Bagus enggak? Kok garingnya? Nah, itu tuh berarti kita datang ke gereja atau kita mendengarkan firman Allah itu justru bukan sebagai pelaku di dalamnya, tetapi sebagai penonton. Gitu ya. Maka ini tidak mencerminkan tentu saja sebagai komunio. Sebagai yang bersekuti. harusnya kita itu datang ke gereja ambil bagian. Saya yang pelakunya. Jadi, yang lainnya itu juga pelaku. Semua kita pelaku. Karena kita adalah gereja umat Allah yang berhimpun. Dan dalam persekutuan kita itu adalah hadir Allah. Maka kita ada membaca. Bisa membaca itu di dalam Injil Matius 18 ayat 20. Di mana ada dua sampai tiga orang berkumpul dalam nama aku. Aku ada di sana. Lalu, yang terjadi juga adalah jajan ke sana kemari. Ke kelompok ini. Gereja ini. Ke gereja sana. Yang bukan Katolik tentu saja. Lalu mengatakan, wah di sana lebih bagus. Itu ada apa namanya itu. Tepuk tangannya. Ada nyanyinya. Macam-macam. Lalu mulai menjelekan gereja Katolik. Jajan ke sana kemari. Tidak terlibat dalam hidup menggereja Katolik. Juga di lingkungan. Di kringnya. Di stasinya. Dia hanya tampak ketika ada masalah. Atau ada kebutuhannya. Saat dia menikah lalu baru nongol dia. Ketika ada yang perlu diberi sakramen pengurapan orang sakit. Baru ketahuan. Orang ini Katolik. Tidak pernah kelihatan. Banyak yang meninggalkan iman Katolik karena perkawinan. Ini juga banyak sekali. Karena perkawinan. Meninggalkan iman Katolik. Dan karena juga jabatan atau kedudukan. Ditawarkan. Kalau Bapak Ibu mau pindah agama lalu jabatannya begini. Ada juga terjadi. Lalu ini fenomena yang saya lihat itu banyak sekali. Tidak membaptiskan bayi-bayi mereka. Bapak Ibu yang terkasih itu kita tahu itu common sense atau pengetahuan umum. Akal sehat. Kita ini kalau misalnya terdiri dari dua. Badan fisik dan rohani spiritual. Kalau badan kita saja membutuhkan makanan yang mencukupi memadai itu asupan gizi yang baik. Sehingga semua unsur-unsur fisik kita ini itu bisa terbentuk dengan sempurna. Kita tidak menjadi orang yang busung lapar misalnya. Karena makanan kita itu baik. Begitu juga rohani kita membutuhkan juga asupan gizi bagi rohani. Maka Anda bayangkan Bapak Ibu yang terkasih kalau seandainya sejak bayi sejak anak-anak tidak diperkenalkan di dalam lingkungan yang rohani. Berarti mereka itu kurang mengalami suasana atau kehidupan rohani mereka. Maka dalam istilah saya saya mengatakan mereka mengalami kekeringan rohani atau busung rohani. Jangan diharapkan nanti ketika mereka sudah dewasa itu menjadi orang yang hebat. Bapak Ibu saya mempelajari psikologi tapi tidak begitu mendalam. Rupanya di bagian otak kita ini itu ada bagian tertentu yang khusus untuk moralitas untuk iman. Dan biasanya anak dari 0 sampai 12 tahun bagian otak iman itu atau moral itu menyerap apa hal-hal yang baik yang dia alami. Dan itu tertanam dalam dirinya. Maka kalau terbentuk dengan baik moralitas anak atau iman anak pada umur 0 sampai 12 maka orang ini juga kedepannya ketika sudah dewasa ini orang-orang yang bisa secara otomatis punya sensor dalam otaknya bisa mendeteksi ini baik ini buruk ini bagian iman ini bukan iman. Jadi itu sebenarnya makanya dalam gereja katolik selalu ditekankan bahwa pendidikan anak itu harus sudah dilakukan sejak dini. Dan orang tua yang menjadi rasul dan guru yang pertama dan utama di dalam keluarga. itu lalu yang berikutnya adalah melakukan aborsi. Ini banyak sekali Bapak Ibu yang terkasih padahal kita tahu sendiri aborsi ini dosa yang sangat berat dosa yang mematikan dan harus diingat di dalam ajaran katolik khususnya di dalam kitab kukum kanonik mereka yang melakukan aborsi dan yang mendukungnya itu sebenarnya dengan tindakan itu otomatis dihukum dan juga keluar dari gereja sebenarnya. Maka orang-orang yang belum melakukan pengakuan dosa yang melakukan aborsi ini itu sebenarnya tidak layak menerima sakramen ekaristi komunikudus kalau dia menerima seperti dalam doa tadi sakrileji dia merendahkan justru komunikudus maka mestinya orang-orang yang melakukan aborsi ini menyadari bahwa itu sebuah kesalahan melakukan pertobatan terus-menerus dan juga melakukan silih atas dosa itu dan mengaku dosa lalu yang terjadi lagi seks pranikah banyak sekali kalau kalau berpacaran itu maka harus melakukan hubungan seks itu banyak sekali diantara umat kita juga lalu bayi tabung jadi melakukan bayi tabung Bapak Ibu mengapa gereja melarang bayi tabung ini karena begini secara moral itu tidak bisa dibenarkan mengapa karena disini terjadi yang namanya koitus interruptus koitus interruptus itu itu nanti bisa dibaca itu ada dalam kitab suci dalam kitab kejadian bab 38 ayat 8-9 mengatakan begini melakukan persetubuhan tetapi ketika ejakulasi maka spermanya dibuang keluar dan persis itu yang dilakukan dalam proses bayi tabung jadi bisa jadi melakukan persetubuhan tapi nanti spermanya diambil lalu ditelurkan di luar di luar rahim dan bukan hanya itu lagi terjadi yang namanya abosi disana mengapa karena ditanam beribu-ribu sperma dengan sel telur itu lalu nanti diambil salah satu atau beberapa saja lalu yang lainnya bisa dihancurkan dibunuh tetapi juga bisa disimpan untuk yang lain jadi bayangkan bapak ibu kalau disimpan untuk yang lain dan bukan hanya untuk pasangan itu berarti terjadi yang namanya sebenarnya adalah oligami di dalamnya jadi tidak lagi menganut monogami maka bayi tabung ini menciptakan berbagai masalah lalu ada fenomena yang lain adalah child free child free ini tidak mau punya anak jadi mau menikah tapi tidak mau punya anak itu semakin banyak mereka memakai kondong macam-macam tapi intinya mereka tidak mau punya anak tidak mau repot banyak biayanya dan tidak mau menjadi orang tua bagi anak-anak lalu ada juga yang kumpul kebo tanpa ikatan nikah tidak mau lalu hanya mengatakan ini pacaran saya saja jadi pacaran seumur hidup ini banyak sekali fenomena itu sekarang juga sudah mulai melanda Indonesia bagian yang kedua pelaku firman tidak sama dengan melihat saat susah apakah kita setia menjadi pelaku firman nah ini satu saya baca satu buku ini yang menarik buku ini ditulis oleh Bapak Uskup Uskup Agung Timothy M. Dolan dari Amerika Serikat dia menulis buku yang menurut saya bagus pelaku firman putting your faith into practice jadi laksanakanlah imanmu dalam hal-hal yang praktis sehari-hari dan dia menyatakan begini dalam salah satu bagian tempatkanlah iman Anda ke dalam tindakan Anda setiap saat bersama krisis yang terus-menerus hadir bersama kita dalam pasang surut kehidupan kita nah ini karena kita membaca ini kisah orang Samaria yang baik hati dasarnya dalam Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37 nah disini sebenarnya ada pertanyaan siapakah yang peduli siapakah yang berbela rasa siapakah yang melakukan firman apakah seorang imam seorang lewi seorang Samaria kita tahu sendiri bahwa orang lewi dan imam ini itu dalam kisah Lukas tadi itu hanya melihat tapi tidak peduli melewati dari seberang jalan seperti dalam foto ini imam dan lewi adalah orang-orang yang dekat baik Allah sering membicarakan mengenai Allah dan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai Allah dan juga bagaimana mengenai Allah dan mereka biasanya yang menasihati orang untuk mengikuti Allah tapi mereka hanya melihat tapi ternyata orang yang mengaku beriman belum tentu bertindak sesuai dengan ajaran Tuhan anehnya mereka merasa lebih hebat lebih dekat dengan Tuhan Allah daripada yang lain dan mereka merendahkan orang lain itu silahkan orang yang berbela rasa justru orang Samaria yang justru sering direndahkan dipandang dari segi rohani dan sosial tidak penting remeh kurang baik tapi ia peduli orang Samaria ini peduli melihat tergerak hatinya oleh belas kasihan pergi kepadanya membersihkan rupa-rupa orang itu dengan minyak dan anggur membaluknya menaikkan ke atas selesai membawa ke tempat penyiapan memberi biaya perawatan luadina dan jika masih kurang itu dia akan membayar luar biasa orang ini jadi tidak hanya dari segi waktu tapi juga tenaga energi dan juga hartanya perhatiannya orang Samaria ini yang bagi hati melampaui hukum mengapa? karena kalau dia tidak melakukan tidak apa-apa juga dia tidak ditunjuk secara hukum tetapi dia memiliki bela rasa compassion menderita bersama tergerak oleh penderitaan orang baik jadi ini orang Samaria yang berhenti nah paus kita ini di dalam encykliknya itu dalam Fratelly Duty kita semua adalah sodara dia mengatakan begini siapa yang tidak menghayati kemurahan hati persodaraan menjadikan hidupnya sebagai suatu perdagangan yang siduk selalu mengukur apa yang ia berikan dan apa yang ia terima sebagai ibarat nah ini paus kita yang mematakan di dalam encykliknya Fratelly Duty dari kisah orang Samaria ini kita perlu menghubungkan membawa harapan membawa kehidupan suportif menguatkan dan kita juga menghargai orang lain apa adanya nah yang ketiga yang terakhir pelaku firman mewujudkan cinta kasih Kristiani saya baca sebuah buku ini menarik menurut saya ini buku ini diterbitkan pada tahun 1996 judulnya The Rise of Christianity itu kebangkitan Kristiani ditulis oleh sosiolog Amerika Rudney Stark nah rupanya begini pada tahun 165 pada masa pemerintahan kaisar Romali Marcus Aurelius terjadi epidemi cacar yang melanda seluruh kekaisaran Romali bisa dibaca di dalam halaman 73 ini berlangsung selama 15 tahun dan seperempat dari penduduk meninggal dunia termasuk Aurelius sendiri pada tahun 180 pada tahun pada tahun 251 terjadi lagi epidemi campang melanda kekaisaran Romali termasuknya 5.000 orang meninggal pastor selatnya gak jalan lagi ya apakah masih banyak selatnya banyak yang bertanya sudah ya Bu ya apakah sudah 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 pastor mungkin signal ya nah pada puncaknya 5.000 orang meninggal dalam sehari hanya di kota Roma lalu uskup Kartago Cyprianus menulis banyak diantara kami meninggalkan epidemi dan sampar ini beberapa tahun kemudian tahun 260 ya uskup Alexandria Donisius menulis penyakit epidemi ini adalah sesuatu yang lebih menaklukkan dari bencana lain yang pernah ada tapi Bapak Ibu yang berkasi ini menarik penulis buku ini bertanya Rudney Stark bagaimana dan mengapa orang kristiani bertahap dan melewati krisis dengan relatif lebih baik dibandingkan dengan kaum pagan kaum pagan itu adalah orang-orang yang tidak mengimani kristus dan helenis orang helenis itu adalah penganu filsafat Yunani nah Rudney punya tiga jawaban ini yang menarik menurut saya ini kaitannya dengan pelaku firman ini jawabannya pertama mengatakan begini paganisme dan filsafat Yunani tidak mampu memberi penjelasan dan penhiburan yang memandai atas epidemi itu sementara agama kristiani mampu memberikan penjelasan dan makna yang lebih memandai tentang epidemi dan bahkan memelihara harapan mereka mengimani bahwa nanti setelah kematian dari dia ada kehidupan kekal di sana dan Tuhan Yesus yang menjadi penyelamat kita mereka mengimani dan dengan begitu mereka punya harapan luar biasa mereka mampu memberikan makna pada penderitaan itu makna skuk Alexandria Dionysius mengatakan ini meskipun epidemi cukup mencekam bagi kaum pagan orang kristiani dapat menyambut epidemi sebagai kesempatan untuk schooling and testing saatnya mengambil kajaran saatnya mengambil hikmah kristiani memberikan penjelasan dan penjelasan bahkan juga memberi petunjuk tentang tindakan apa yang harus dilakukan nah jawaban yang kedua ini menarik nilai-nilai kristiani tentang cinta kasih diterjemahkan secara konkret nah ini jadi pelaku firmannya dalam sistem dan norma serta tindakan pelayanan sosial dan solidaritas lebih mampu bertahan menghadapi krisis dan harus diingat setelah epidemi itu setelah wabah itu justru orang kristiani semakin meningkat jumlahnya dan bapak ibu yang terkasih itu bisa kita baca juga di dalam kisah para rasul bab 11 ayat 25-30 pada zaman Barnabas dan Saulus itu terjadi juga wabah kelaparan di Antiochia dimana orang kristiani pertama sekali disebut orang kristi di Antiochia itu di dalam kerikop ini dan pada waktu itu mereka menjadi pelaku firman mereka tidak hanya menyaksikan tidak hanya meratapi situasi itu tetapi bahu-membahu mengumpulkan sumbangan dan memberikan kepada orang yang sangat menutupkan pada waktu itu mereka dari hari ke hari semakin bertambah dari segi jumlah juga dari segi kualitas karena mereka sungguh-sungguh menerapkan mewujudkan apa yang menjadi cinta kasih kristian pada puncak epidemi sekitar 260 Dionysius dalam surat pasca menyampaikan pujian kepada orang-orang kristiani yang rela mengubankan nyawa demi merawat orang sakit banyak saudara saudari kita menunjukkan kasih dan loyalitas yang tak terbatas tanpa menghiraukan diri sendiri tanpa takut pada bahaya rela merawat orang sakit melayani mereka dalam kristus itu uskup memuji orang-orang kristiani orang-orang terbaik dari saudara saudari kita telah kehilangan hidup mereka banyak imam biakon dan awam pantas mendapat kehormatan karena mendalami kematian dalam pelayanan buah dari kesalahan dan iman yang kuat iman yang kuat hanya melalui iman yang kuat ini kita bisa bertahan melaksanakan apa yang menjadi dasar iman kita firman alam kematian laksana lalu penulis pagan itu memuji juga orang kristiani itu ada bahasa inggrisnya ini tapi ada terjemahan ini ini adalah kepedulian kita terhadap yang tak berdaya praktik cinta kasih kita yang menjadi branding di mata banyak lawan kita jadi musuh-musuh orang kristiani lihat saja mereka berkata lihat bagaimana mereka saling mencintai jadi orang-orang yang tidak suka dengan kristiani pun mengakumi cinta kasih kristiani untuk saling menolong dalam situasi seperti ini kaisar jurnus mengatakan dengan jujur kaum pagan meniru keutamaan kristiani pertumbuhan agama kristiani disebabkan oleh traktor moral mereka dan kebaikan mereka pada orang asing perawatan mereka atas orang sakit hingga wapak juga kita bisa menyaksikan itu selama pandemi ini jawaban yang ketiga tesis yang ketiga dia ini meniburkan kekacauan berkaitan dengan relasi sosial di kalangan kaum pagan ikatan persaudaraan menjadi lemah relasi dengan sesama terputuskan bahkan dengan keluarga sendiri saya ingat di masa pandemi COVID-19 ini juga terjadi hari ini banyak orang pada awal-awal pandemi itu menolak mayat tidak mau dikuburkan di kampungnya bahkan juga ada orang yang tidak mau menerima kemergai sama sekali tidak mau menghiraukan dengan alasan dia takut tapi sebenarnya ada yang lebih dalam di dalam dia membangun relasi persaudaraan yang sejak terputus dari relasi dan itu sangat kesepian orang yang mengalami COVID-19 luar biasa sebaliknya ikatan persaudaraan dan arah orang-orang kristian semakin kuat bahkan jalinan persaudaraan mereka yang bukan penganggung agama kristian juga bahkan orang kristian dengan kaum baga bisa berbau dengan baik maka uskup Dionysius mengeraskan begini orang-orang kristiani merawat orang sakit dan mendampingi mereka yang sekarat serta menyiapkan pemakaman yang pantas bagian menilai sementara kaum bagan berperilaku sebaliknya ketika epidemi mulai memakan korban mereka mengisir atau menghindari orang-orang yang pergi meninggalkan orang terdekat menelantarkan mereka di jalan indah mati itu rupanya sikap-sikap yang seperti ini kita bisa menyaksikan selama masa pandemi juga sangat menyedihkan ya kita bersyukur bahwa orang-orang katolik di rumah sakit katolik orang-orang katolik itu dimanapun itu bahu-bahu ya menolong sesama ini Romo Edi saya kenal dengan baik Romo ini selama pandemi berjuang keras dan Romo Edi ini sempat menjadi korban COVID karena tidak berhenti melayani rumah saya juga tidak berhenti melayani rumah saya tetap memberikan pengurapan orang sakit bahkan pernah saya memberikan kepada yang korban COVID saya sudah masuk di dalam rumah sakit dan dikatakan ini COVID pasor saya bilang tidak apa-apa karena ibu itu sudah melihat saya tidak mungkin saya mengatakan tidak resiko saya tetangguh tapi saya tidak pernah kena puji Tuhan Tuhan merindungi tadi sebagai penutup Bapak Ibu Saudara-saudara Ibu yang berkasih kita masih ingat di dalam Jakobus 2 ayat 17 jika iman tidak disertai kekuatan maka iman itu pada hakikatnya adalah mati iman kita harus kita wujudkan di dalam tindakannya sehari-hari terima kasih Tuhan memberkati kita semua dan marilah kita berdoa sedikit dalam nama Bapak dan Putra dan Prokudus Alah Bapak yang maha kasih firmanmu telah menerangi budi dan akal kami hatikan hidup kami kami mohon semoga engkau menuntung kami sehingga kami menjadi pelaku firmanmu kuat karena kami karena kami lemah manusia yang berdosa dihadap kami ini semua kami mohon kepadamu melalui perantara Kristus Tuhan kami dalam nama Bapak dan Putra dan Prokudus kami terima kasih